Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam buat kita semua Salam, om swastiastu, nama buddhaya, salam kebajikan Buat teman-teman yang merayakan, mohon maaf lahir batin Jika banyak pertanyaan dan lain-lain yang belum sempat dijawab Lewat WA dan seterusnya Pada siang hari ini KPU Kesimpulan ke Mahkamah Konsip saya Ketua Divisi Hukum Muhammad Tafifuddin Kemudian Pak Ida Kewakil Ketua Divisi Hukum Sekaligus Ketua Divisi Teknis dan Bang Parsadan Harahap Sebagai Ketua Divisi SDM di KPWRI Komisioner KPWRI memimpin langsung penyerahan kesimpulan ini Bersama tim hukum yang dinahkodai Mas Hidril Alim Beberapa hal yang kami ingin sampaikan Teman-teman kami ingin menyampaikan bahwa Seluruh rangkaian persidangan dari proses sidang pendahuluan Dan juga pemeriksaan Sudah kita ikuti secara keseluruhan Sebagaimana kita tahu ada dua permohonan terkait Pilpres ini Yang pertama adalah perkara nomor satu BHPU dan seterusnya Kemudian yang kedua perkara nomor dua Perkara nomor satu diajukan oleh paslon nomor satu Perkara nomor dua diajukan oleh paslon nomor tiga Sebagaimana kita tahu Dan KPU sudah mengikuti semua prosesnya Itu yang pertama Kemudian yang kedua Selama proses persidangan KPU telah memberikan jawaban yang membantah semua dalil-dalil Permohonan yang disampaikan para pemohon Baik paslon nomor satu maupun nomor tiga Kemudian Sepanjang persidangan yang dilakukan KPU telah menyerahkan alat bukti sebanyak 139 Atama adalah perkara satu sebanyak 68 Alat bukti dan juga perkara dua Sebanyak 71 Alat bukti Kami juga sudah menghadirkan ahli Satu ahli dan juga Dua saksi fakta yang menjelaskan Terkait dengan si rekap Kesimpulan Yang pada pokoknya menegaskan bahwa Seluruh dalil pemohon Dan fakta-fakta yang ada dalam persidangan Tidak terbukti Oleh karena itu KPU melalui kesimpulan ini Ingin menjelaskan ke Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi Agar menjatuh putusan yang pada pokoknya Menyatakan permohonan-pemohon tidak dapat diterima Dan menolak permohonan-pemohon Untuk seluruhnya Dan dengan demikian kami memohon Agar kiranya keputusan KPU Nomor 360 tahun 2024 Yang menjadi objek sengketa dari sengketa Pilpres ini Tetap berlaku Tidak dibatalkan Kemudian teman-teman sekalian Pada kesempatan ini KPU juga menyerahkan tambahan alat bukti Yaitu formulir D Kejadian khusus tingkat kecamatan Di seluruh Indonesia Sebagaimana diminta oleh salah satu Majelis Hakim Saat persidangan terakhir KPU diminta untuk menyampaikan Formulir kejadian khusus Kalau sebelumnya diminta menyerahkan Formulir D hasil tingkat kecamatan Maka pada kesempatan kali ini Kami menambahkan alat bukti Berupa ke semua tempat Terutama di formulir D Di tingkat kecamatan Kemudian Berdasarkan seluruh rangkaian Dan juga bukti Kemudian saksi dan ahli yang kita hadirkan Dan juga kesimpulan yang kita Sampaikan pada siang hari ini KPU meyakini bahwa Majelis Mahkamah Konstitusi Akan memberikan putusan Seadil-adilnya Demikian Selanjutnya saya persilakan Kang Widam Terima kasih Terima kasih